Inilah video amatir yang direkam menggunakan HP warga saat api membesar melalap rumah milik Sumini di Desa Kedawung, Kecamatan Ngelego, Kabupaten Blitar. Dengan cepat, api melalap seluruh bagian rumah semi-permanen tersebut. Kebaran api pertama kali diketahui oleh tetangga kanan-kiri korban. Api muncul di bagian kamar tengah, sehingga warga langsung berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pembasahan meskipun rumah sudah rata hangus terbakar. Kaposek Lego AKP Agus Hidrotri mengatakan kebakaran diduga akibat surutan sisa obat nyamuk ke kasur yang berada di dalam kamarnya dan kemudian menyambar barang-barang milik korban yang ada di bagian kamar. Saat terjadi kebakaran, pemilik tidak berada di rumah. Di sekitar pukul 19.00 telah terjadi kebakaran rumah di rumah seorang janda, ibu Sumini umur 72 tahun. Informasi sementara disebabkan dari kasur yang terbakar dari obat nyamuk. Mungkin ibu tadi itu obat nyamuk dimatikan namun tidak penuh mati. Lalu itu ditinggal belanja, tahu-tahu pulang sudah terbakar. Ini kerugian diduga di taksi berapa ini? Ini rumah semi-permanen yang jelas untuk dalamnya habis semua. Karena memang rumah semi-permanen dari bawahnya tembok, atasnya dari bambu. Sehingga mudah cepat terbakar. Ini tadi teman-teman dari pemadam kebakaran cepat datang. Sehingga kita untuk antisipasi biar tidak merambat ke tempat yang lain. Tidak ada kurban jiwa dalam peristiwa ini. Namun pemilik rumah mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Pemilik rumah yang sudah tua tersebut shock melihat rumahnya dan seluruh isinya sudah hangus. Dari berita Muhammad Al-Srofi, Imron Danu melaporkan.